Sejumlah tutup drenase yang terbuat dari besi hilang sejak beberapa pekan lalu Hingga saat ini pihak Dinas PUPR Kota Banjermasin juga belum mengganti penutup saluran drenase tersebut Total ada belasan tutup drenase yang hilang atau diambil orang tak bertanggung jawab Di kawasan Ahmad Yani Kilometer, tepatnya di sekitaran Dharma Praja Banjermasin Timur Sedangkan kerugian Dinas PUPR Banjermasin mengaku mencapai puluhan juta rupiah Pasalnya untuk satu penutup drenase ditaksir berharga 2 juta rupiah Kepala Dinas PUPR Kota Banjermasin Suri Sudarmadiah berencana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Agar kejadian tersebut tak terulang dan tentunya tidak merugikan pengguna jalan Itu memang kesusiasi memang kami lagi mendatang Berapa sih yang sekarang hilangnya Berapa itu secara bersih saja kami akan dilaporkan Karena juga berkait dengan fasilitas publik Fasilitas masyarakat yang sudah disediakan oleh pemerintah Nah jadi memang kedepannya kami akan diskusikan teknis desainnya Paling tidak tidak membuat orang kacar ya Tidak membuat orang jadi kacar Tapi paling kita juga harapannya desain penutup juga ramah lingkungan Mudah untuk kita melakukan operasi dan pemeliharaan saluran drenase Sudah dilaporkan? Belum, belum Jadi memang masih proses kami bikinkan Karena kita melaporkan itu tidak bisa lapor gitu aja Kita harus dengan data yang lengkap, monologisnya seperti apa Agar sebesar juga kita tidak dijadikan Isinya tidak menjadi bahwa itu pelalaian kami Jadi paling tidak harapannya Kedepan memang kami harap ada partisipasi masyarakat Masyarakat ada rasa menyayangi Sehingga lalu pengen memelihara, menjaga gitu Oh ini penting banget Suri juga akan melakukan koordinasi kembali Untuk desain ulang tutup drenase Agar tidak membuat orang tak bertanggung jawab Melakukan aksi pencuriannya Zenfalevi Duta TV Banjarmasin